Beberapa puluh tahun sebelum dibumi hanguskan oleh Kerajaan Banten, Kerajaan Prabu Siliwangi membuat perjanjian damai dengan bangsa Portugis di Malaka. Perjanjian Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugal diabadikan dalam satu prasasti yang disebut Prasasti Perjanjian Sunda Portugal di Sunda Kelapa. Batu berbentuk tugu ini yang biasa disebut juga dengan Padrau Sunda Kelapa. Ditemukan pada tahun 1918 ketika dilakukan penggalian untuk membangun rumah di Jalan Cengkeh, dulu bernama Prinsen Strat, dekat Pasar Ikan, Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Tulisannya menggunakan aksara gotik dan berbahasa Portugis. Padrau dibaca kira-kira padraung adalah suatu batu prasasti berukuran besar yang bergambarkan lambang kerajaan Portugal yang didirikan oleh para penjelajah Portugal sebagai bagian dari upaya klaim wilayah Portugal selama abad penjelajahan. Diketahui bahwa Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Diogo Kau telah mendirikan padrau di berbagai tempat. Di Indonesia terdapat satu padrau yaitu padrau Sunda Kelapa yang saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Perjanjian ini dibuat oleh utusan dagang Portugis dari Malaka yang dipimpin Enric Leme dan membawa barang-barang untuk Raja Samian atau maksudnya Sang Hyang, yaitu Sang Hyang Surawisesa, utusan Raja Sunda. Enric dari Malaka atau Henry the Black merupakan seorang keturunan Melayu yang turut serta dalam misi pelayaran Ferdinand Magelan untuk mengelilingi dunia. Meskipun berstatus budak, Magelan berharap ia bisa dimanfaatkan sebagai penerjemah dan pembantu di dalam kapal Ferdinand Magelan saat memasuki wilayah Asia. Ia diberikan nama Kristen Enric atau Henric dalam bahasa Portugis setelah dibaptis dalam gereja Katolik Roma oleh pihak Portugis. Asal-usul Enric diperdebatkan oleh para sejarawan. Ada yang mengatakan dia berasal dari Malaka, Sumatera, dan Maluku. Pembaptisan Enric diakui oleh Magelan dalam surat wasiatnya. Magelan menyatakan bahwa ia orang Malaka. Di Malaysia, beliau lebih dikenal sebagai Panglima Awang, nama yang diberikan oleh pengarah novel sejarah Harun Aminur Rashid dalam novelnya berjudul Panglima Awang yang ditulis pada tahun 1957 dan diterbitkan pertama kali pada 1958 oleh Pustaka Melayu. Padrawo ini didirikan di atas tanah yang ditunjuk sebagai tempat untuk membangun benteng dan gudang bagi orang Portugis. Pada awal abad ke-16, pelabuhan-pelabuhan perdagangan penting di pantai utara Pulau Jawa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten, termasuk Cirebon. Khawatir peran pelabuhan Sunda Kelapa semakin lemah, Raja Sunda, Sri Baduga, Prabu Siliwangi mencari bantuan Untuk menjamin kelangsungan pelabuhan utama kerajaan itu, pilihan jatuh ke Portugis. Dengan demikian, pada tahun 1512 dan 1521, Sri Baduga mengutus putra mahkota Surawisesa ke Malaka untuk meminta Portugis menandatangani perjanjian dagak, terutama lada, serta memberi hak membangun benteng di Sunda Kelapa. Surawisesa adalah pengganti Sri Baduga Maharaja, putranya dari Mayang Sunda, dan juga cucu Prabu Susuk Tunggal. Selama 14 tahun memerintah, ia melakukan 15 kali pertempuran. Pada tahun 1522, pihak Portugis siap membentuk koalisi dengan Sunda untuk memperoleh akses perdagangan lada yang menguntungkan. Tahun tersebut bertepatan dengan diselesaikan penjelajahan dunia oleh Magelan. Komandan benteng Malaka pada saat itu adalah Jorge de Alborqueque. Tahun itu pula, dia mengirim sebuah kapal Sao Sebastiao di bawah komando Kapten Henry Cleme ke Sunda Kelapa disertai dengan barang-barang berharga untuk dipersembahkan kepada Raja Sunda. Dua sumber tertulis menggambarkan akhir dari perjanjian tersebut secara terperinci. Yang pertama adalah dokumen asli Portugis yang berasal dari tahun 1522 yang berisi naskah perjanjian dan tanda tangan para saksi. Dan yang kedua adalah laporan kejadian yang disampaikan oleh Joe de Barros dalam bukunya Da Asia. Menurut sumber-sumber sejarah ini, Raja Sunda menyambut hangat kedatangan orang Portugis. Saat itu Prabu Surawi Sesa telah naik tahta menggantikan ayahandanya dan Barros memanggilnya Raja Samio. Raja Sunda sepakat dengan perizinan persahabatan dengan Raja Portugal dan memutuskan untuk memberikan tanah di mulut Siliwung sebagai tempat berlabuh kapal-kapal Portugis. Selain itu, Raja Sunda berjanji, jika pembangunan benteng sudah dimulai, maka beliau akan menyumbangkan seribu karung lada kepada Portugis. Dokumen kontrak tersebut dibuat rangkap dua, satu salinan untuk Raja Sunda dan satu lagi untuk Raja Portugal. Keduanya ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Pada dokumen perjanjian, saksi dari kerajaan Sunda adalah Padam Tumungo, Sang Adipati, Bendahara, dan Syabandar Sunda Kelapa. Saksi dari pihak Portugis, seperti dilaporkan sejarawan Porto bernama Joao de Barros, ada delapan orang. Saksi dari kerajaan Sunda tidak menandatangani dokumen mereka melegalisasinya dengan adat istiadat melalui selamatan. Sekarang, satu salinan perjanjian ini tersimpan di Museum Nasional Republik Indonesia Jakarta. Pada hari penandatanganan perjanjian tersebut, Beberapa bangsawan kerajaan Sunda bersama Enrik Leme dan rombongannya pergi ke tanah yang akan menjadi tempat benteng pertahanan di Mulu Ciliwung. Mereka mendirikan prasasti yang disebut Padrao di daerah yang sekarang menjadi Kelurahan Tugu di Jakarta Utara. Adalah merupakan kebiasaan bangsa Portugis untuk mendirikan Padrao saat mereka menemukan tanah baru. Padrao tersebut sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Namun Portugis gagal untuk memenuhi janjinya untuk kembali ke Sunda Kelapa pada tahun berikutnya untuk membangun benteng dikarenakan adanya masalah di India. Perjanjian inilah yang memicu serangan tentara Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan berhasil mengusir orang Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni. Tanggal ini di kemudian hari dijadikan hari berdirinya Jakarta. Terima kasih telah menonton!